Selin Evangelista soroti perubahan aura Marshall, janda Stefan William singgung sirkel pertemanan. Aktris Selin Evangelista berkumpul kembali dengan komika Marshall Widianto dan penyanyi Stefan Pasaribu. Selin kedapatan menyoroti aura Marshall yang berbeda karena terlihat jauh lebih bahagia. Ya, janda Stefan William ini sebelumnya sempat diisukan berhubungan dekat dengan dua berondong tersebut. Namun, cukup lama mereka tidak terlihat bersama-sama apalagi sejak Marshall punya anak. Belakangan ini, ketiganya kembali bertemu di beberapa acara yang kebetulan didatangi oleh mereka semua. Singgungan Selin terkait aura Marshall yang terasa lebih gembira di lingkungan pertemanan mereka saat ini dibeberkan di sosmed. Selasa, tanggal 9 Mei tahun 2023, Selin dan Marshall memang bertemu di sebuah acara. Dilansir banjarmasinpost.co.id dari Instagram pribadi sang aktris, at Selin Garis Bawa Evangelista, Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023, janda empat anak itu membagikan foto Marshall dibubuhi caption singgungan. Dalam captionnya, Selin menyinggung lingkungan pertemanan mereka. Selin berpendapat jika kini Marshall terlihat bahagia tanpa kekangan. Tidak disebutkan secara pasti pihak mana yang mengekang suami Cesen itu. Emang beda auranya ya gak dikekang dikekang ya happy deh liatnya, ujar Selin. Memang, ungkapan itu ditujukan untuk sirkel pertemanan mereka saja. Buat sirkeler kita yang paham-paham aja lol, sambungnya. Siapa ke sebenarnya sosok yang mampu menggayat hati? Karena kan sebagai orang tua nalurinya pasti ya. Membalikan peti mati? Selain keluarga, teman adalah sosok yang paling dibutuhkan dan terasa sangat penting keberadaannya sebagai bentuk support system yang selalu ada, baik di saat senang maupun susah, untuk menjadi tempat berbagi yang menenangkan, sirkel pertemanan yang tepat mampu menjadi pendorong semangat yang akan menambah kualitas hidup jadi jauh terasa lebih berarti, bermakna, dan memiliki tujuan yang menunjukkan kasih dan emosi terhadap satu sama lain. Penting sekali untuk kamu mencari lingkungan sirkel pertemanan yang produktif, baik dari segi aktivitas fisik maupun tempat mencurahkan emosi, agar mampu membentuk karakter yang lebih berempati lagi terhadap sesama makhluk hidup. Demikianlah konten ini kami sajikan, jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe.